Soal nomor 10 Pak Rony seorang pengusaha penjualan telur asin Setiap hari Pak Rony membeli 500 putir telur asin dari petani telur asin dengan harga Rp1.200 per putir Jika ongkos perjalanan sebesar Rp20.000 dihitung sebagai biaya operasional, tentukan harga jual telur asin Pak Rony agar untung Berarti ongkosnya tadi Rp20.000 itu dibagi 500 putir telur Berarti dibagi 500, berarti per putirnya Rp40.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali masih diberi kesempatan untuk ketemu lagi dengan kalian disini Dan disini saya masih bisa membuat video lagi dengan materi aritematika sosial Khususnya kita pada hari ini yaitu membahas tentang keuntungan dan kerugian Serta membahas buku siswa matematika kelas 7, ayo kita berlatih 6.1 Sebelumnya kita buka bukunya dulu ya Sekarang kita buka bukunya Buku kelas 7 semester 2 Yang materi aritematika sosial Memahami keuntungan dan kerugian Halaman 6.7 Dan khususnya kita pada hari ini fokus pada pembahasan Ayo kita berlatih 6.1 Halaman 75 Ini materinya Dan materi ini kalau kita rangkum Yang pertama mengenai keuntungan dan kerugian yaitu Keadaan ada tiga macam Ada untung, rugi, sama impas Untung itu jika harga jual lebih dari harga beli Rugi itu jika harga jual kurang dari harga beli Dan impas itu jika harga jual sama dengan harga beli Nah ini perlu kita pahami Nah ini perlu kita pahami Jika jual lebih dari harga beli maka Untung Jika jual kurang dari beli maka rugi Jika harga jual sama dengan harga beli maka impas Nah berarti jika untuk mencari untung itu berarti Harga jual dikurangi harga beli Kalau rugi berarti harga beli dikurangi harga jual Intinya disini berarti harus positif Yang besar dikurangi yang kecil Karena disini tadi harga jual lebih dari harga beli Maka untung itu sama dengan jual dikurangi beli Dan rugi tadi harga beli yang lebih besar daripada harga jual Jadi beli dikurangi jual Terus untuk persen untung berarti sama dengan untung dibagi beli kali 100% Dan untuk persen rugi sama dengan rugi perbeli kali 100% Ini materi yang perlu kita ingat-ingat dan perlu kita fahami bersama Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas soal-soal Ayo kita berlatih 6.1 Soal yang pertama Tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung, rugi atau impas Serta tentukan besar untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan sebagai berikut Yang pertama Pemasukan 1 juta Pengeluaran 900 ribu Untung rugi atau impas Yang kedua Pemasukan 1 juta Pengeluaran 1 juta 200 ribu Untung rugi atau impas Yang ketiga Pemasukan 2 juta Pengeluaran 2 juta Berarti kondisinya untung rugi atau impas Yang keempat Pemasukan 1 juta 500 ribu Pengeluaran 1 juta 550 ribu Berarti kondisinya untung rugi atau impas Yang kelima Pemasukan 1 juta Pengeluaran 800 ribu Kondisinya untung rugi atau impas Sekarang kita bahas satu persatu Untuk yang A Berarti Pemasukan lebih dari pengeluaran Berarti Untung Untungnya berapa Besar kurangi kecil Jadi 1 juta Dikurangi 900 ribu Sama dengan 100 ribu rupiah Untuk yang Yang kedua Rugi Kenapa? Karena pengeluaran Lebih besar dari Pemasukan Jadi 1 juta 200 Dikurangi 1 juta Itu ruginya Berarti sama dengan 200 ribu Untuk yang ketiga Berarti impas Karena sama Untuk yang keempat Rugi Karena pengeluaran lebih besar dari Pemasukan Ruginya berapa? Berarti Yang besar 1 juta 500 ribu 550 ribu Dikurangi 1 juta 500 Hasilnya 50 ribu Yang E Berarti untung Untungnya berapa? 1 juta Dikurangi 800 ribu Yaitu 200 ribu Soal nomor 2 Seorang pengusaha Mengeluarkan 1 juta rupiah Untuk menjalankan Usahanya Jika pada hari itu Dia menambung Kerugian Sebesar 250 ribu Maka Besarnya pendapatan Yang didapatkan Pada hari itu adalah Berarti 1 juta Dikurangi 250 ribu Sama dengan 750 ribu Soal nomor 3 Seorang pedagang sayuran Mengeluarkan 1 juta 500 ribu Untuk menjalankan Usahanya Jika pada hari itu Dia mendapatkan Keuntungan Sebesar 200 ribu Maka besarnya Pendapatan Yang didapatkan Pada hari itu adalah Berarti 1 juta 500 ribu Ditambah Untung 200 ribu Berarti Pendapatannya 1 juta 700 ribu Soal yang keempat Seorang penjual kerupuk Mengeluarkan Modal Sebesar 1 juta Untuk menjalankan Usahanya Dia mematok Harga kerupuknya Adalah 6 ribu Perbungkus Jika ia merencanakan Ingin mendapatkan Keuntungan 200 ribu Dari usaha Kerupuknya Tersebut Maka Berapa kemasan Kerupuk minimal Yang harus dibuat Berarti Tadi Modalnya 1 juta Mau Pengen Untung 200 ribu Berarti 1 juta Ditambah 200 ribu Dibagi Perbungkusnya Berapa rupiah Dibagi 6 ribu Hasilnya Adalah 1 juta 200 ribu Dibagi 6 ribu Berarti 200 Kemasan 200 kemasan Ini Kondisinya Masih Impas Supaya Untung Jadi Minimal Harus Ditambah 1 kemasan Berarti 201 Kemasan Soal Soal Nomor 5 Seorang Penjual Bakso Mengeluarkan Modal Sebesar 1 juta Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematau Harga Bakso Adalah 8 ribu Per porsi Jika Ia Merencanakan Ingin Mendapatkan Keuntungan Minimal 250 Dari Jualannya Tersebut Maka Berapa Porsi Minimal Yang harus Dibuat Berarti Tadi Modalnya 1 juta Ditambah 250 Dibagi Porsinya Tadi Harganya Per porsi 8 ribu 1 juta Ditambah 250 Sama Dengan 1 juta 250 Dibagi 8 ribu Hasilnya 156 25 Jadi Porsi Minimal Yang harus Dibuat Itu 157 Porsi Soal Nomor 6 Seorang Penjual Sate Mengeluarkan Modal Sebesar 900 Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematau Harga Satenya 9 Rupiah Per Porsi Jika Ia Merencanakan Ingin Mendapatkan Keuntungan Dari Jualannya Tersebut Maka Berapa Porsi Minimal Yang harus Dibuat Berarti 900 Dibagi 9 Rupiah Hasilnya Adalah 100 Jadi Banyaknya Porsi Minimal Supaya Untung Itu Minimal Kita Tambah 1 Porsi Jadi 101 Porsi Soal Nomor 7 Seorang Penjual Soto Mengeluarkan Modal Sebesar 900 Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematau Harga Soto Adalah 10 Rupiah Per Porsi Jika Pada Hari Itu Dia Mendapatkan Keuntungan Sebesar 250 Rupiah Maka Berapa Porsi Soto Yang Berhasil Terjual Berarti Sama 900 Ditambah Untungnya Tadi Mintanya 250 Rupiah Dibagi Harga Proporsinya 10 Rupiah 900 Ditambah 250 Rupiah Hasilnya 1 150 Rupiah Dibagi 10 Rupiah Berarti 115 Jadi Banyaknya Porsi Yang berhasil Terjual Adalah 115 Soal Nomor 8 Seorang Penjual Nasi Goreng Mengeluarkan Modal Sebesar 800 Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Dia Mematuh Harga Nasi Goreng Adalah 8 Rupiah Per Porsi Jika Pada Hari Itu Dia Menanggung Kerugian Sebesar 160 Rupiah Maka Berapa Porsi Nasi Goreng Yang Berhasil Terjual Jadi Tadi Modalnya 800 Rupiah Karena Rupiah Berarti Dikurangi 160 Rupiah Dibagi 8 Rupiah Berarti Sama Dengan 800 Rupiah Dikurangi 160 Rupiah Hasilnya 640 Rupiah Dibagi 8 Rupiah Hasilnya 80 Jadi Banyaknya Porsi Yang berhasil Terjual Yaitu 80 Porsi Soal Nomor 9 Adi Membeli Sepeda Motor Dengan Harga 4 Juta Rupiah Sepeda Itu Ia Jual Dengan Harga 4 Juta 200 Rupiah Tentukan Persentase Untungnya Berarti Langkah Pertamanya Kita Mencari Untung Dulu Untungnya Tadi Jualnya 4 Juta 200 Dikurangi Beli Belinya 4 Juta Karena Sama dengan Jual Kurangi Beli Jadi 4 Juta 200 Rupiah Dikurangi 4 Juta Hasilnya Adalah 200 Rupiah Tadi Rumusnya Persen Untung Itu Sama dengan Untung Perbeli Kali 100 Persen Jadi Untungnya Tadi 200 Rupiah 4 Juta Kali 100 Persen Jadi Sama dengan 5 Persen Soal Nomor 10 Pak Roni Seorang Pengusaha Penjualan Telur Asin Tiap Hari Pak Roni Membeli 500 Putir Telur Asin Dari Petani Telur Asin Dengan Harga 1200 Per Putir Jika Ongkos Perjalanan Sebesar 20 Rupiah Dihitung Sebagai Biaya Operasional Tentukan Harga Jual Telur Asin Pak Roni Agar Untung Berarti Ongkosnya Tadi 20 Rupiah Itu Dibagi 500 Putir Telur Berarti Dibagi 500 Berarti Perputir 40 Rupiah Jadi Harga Jualnya Itu 1200 Ditambah 40 1240 Supaya Untung Berarti Harus Kita Tambah Jadi Misalnya Saya Tambah 10 Rupiah Jadi Harga Jual Supaya Untung 1250 Per Putir Soal Nomor 11 Seorang Penjual Nasi Mengeluarkan 2 750 Rupiah Untuk Menjalankan Usahanya Jika Pada Hari Itu Dia Menanggung Kerugian Sebesar 150 Rupiah Maka Besarnya Pendapatan Yang Didapatkan Pada Hari Itu Adalah Berarti Pendapatan Tadi 2 750 Itu Modalnya Karena Rugi Berarti Dikurangi 150 Rupiah Berarti Sama Sama Dengan 2 600 Rupiah Soal Nomor 12 Jika X Menyatakan Besarnya Modal Usaha Yang Dikeluarkan Dan Y Menyatakan Besarnya Pemasukan Yang Didapatkan Tentukan Hubungan Antara X Dan Y Pada Setiap Kondisi Berikut Menggunakan Tanda Hubung Kurang Dari Lebih Dari Atau Sama Dengan Yang A Jika X Y Maka Usaha Tersebut Rugi Berarti Lebih Dari Berarti Modal Lebih Dari Pemasukan Yang B Jika X Y Maka Usaha Tersebut Untung Berarti Kurang Dari Yang C Jika X Y Maka Usaha Tersebut Impas Berarti Sama Dengan Itu Tadi Pembahasan Saya Mengenai Materi Keuntungan Dan Kerugian Khususnya Pembahasan Buku Isla Matematika Kelas 7 Ayo Kita Berlatih 6.1 Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Dari Awal Hingga Akhir Dan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax